Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk lebih intensif menjaga kebakaran lahan dan hutan, Komando Distrik Militer 1006 Martapura siagakan anggota Tentara Nasional Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat Peduli Api Banjar Baru di wilayah Guntung, Damar. Kawasan tersebut menjadi prioritas karena menjadi sarana vital bagi angkutan udara yakni Bandara Syamsudinur. Selain itu, patroli bermotor juga dilakukan ke sejumlah titik. Kita melaksanakan suatu langkah yang metode lain dari kegiatan pencegahan terhadap Karhutla, khususnya di wilayah Banjar Baru. Yaitu kita mulai hari ini, kita siagakan sejumlah personil kurang lebih 150 orang. Yang terdiri dari anggota Kodim di luar Satgas Karhutla ada 100 orang, kemudian ditambah dari Batalion 623, 1 peleton kurang lebih 30 orang, dan ditambah personil dari BPPD Banjar Baru dan Masyarakat Peduli Api yaitu 20 orang. Tugas kita adalah mengamankan Bandara, mengamankan Bandara dari kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPPD Banjar Baru berharap bisa mendapat kelengkapan bantuan peralatan guna optimalisasi pencegahan Karhutla. Perlengkapan kita memang kurang saranan, namun semangat kita untuk menindaklanjuti perintah dari Pak Dandim, ini kita sangat apresiasi. Walaupun dengan apa yang kita miliki, saran dan peralatan kita maksimalkan, itu berharap juga, berharap juga mudah-mudahan dari BPPD Provinsi itu bisa memberikan bantuan alat atau bisa pinjam pakai apa yang disampaikan oleh Pak Dandim, dan ini juga kami diperintahkan oleh Pak Wali Kota untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Pak Dandim untuk membackup kegiatan yang ada di seputaran bandara ini. BPPD juga terus menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena bisa menimbulkan kabut asap dan merugikan banyak pihak. Terima kasih sudah menonton!